Kolbu berpenyakit, apa penyakit kolbu? Penyakit kolbu beda dengan penyakit badan Kolbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis Nah, Bapak Ibu, kita kan bukan iblis Kenapa disamakan dengan iblis? Ada rahasianya Ruh itu suci enggak? Allah tiupkan ruh, Allah ahad Ini Allah ahad Meniupkan ruh Ruh suci enggak? Suci ya Lalu Allah tiupkan lewat malaikat Ruh kepada badan Tapi sebelum masuk ke badan, ini ada jarak disini Di saat inilah kemudian disini ada hijab-hijab Dalamnya bukan main, tebalnya tiada terkira Disinilah diuji ruh Dia dicelupkan ke dalam Syahwat Ini syahwat namanya Ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan Semua yang ada disini Berkaitan dengan Badan Apabila ruh ditiup ke dalam badan Bernamalah dia Jiwa Jiwa itu punya kiblat sentral Sentralnya namanya Kol Kol Asalnya ruh ini Suci Tapi dicelupkan Kedalam syahwat Maka syahwat itu terkait dengan badan Ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini Nyatu dengan otak Di otak ada syahwat enggak? Keinginan rendah Jadi syahwat bahasa Arab Artinya keinginan rendah Nyatu dengan mata Di mata ada syahwat Mata senang lihat yang jelek atau yang cantik Yang gagah Yang indah Indah itu Apa? Ya Kalau bagi Bang Adam Adam AS Indah itu hawa No Adam namanya orang BPR Ya Mata itu diberikan syahwat Dia senang melihat yang bening-bening Yang indah-indah Yang hijau-hijau Walaupun di rumah sudah ada yang bening Yang cantik Capek kerja Nyari Puncak Nyari Kebun Nyari Hiburan Berarti kurang cukup Memandang yang cantik Kita perlu yang indah Orang yang sudah tinggal di kampung Kampungnya indah Dia semua di kampung itu orangnya rancak-rancak Cuma kurang seksi Maka dia pergi ke kota ingin mencari yang rancak-rancak Plus Seksi Hitung-hitung cuci mata Pak Ya Benar begitu Jujur aja gak apa-apa kok Hah? Enggak-enggak Iya Ketika ditiupkan ke dalam badan Maka dia dicelupkan ke dalam syahwat 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 Sampai ke tangan Tangan suka megang Sampai ke perut Suka makan Sampai ke kemaluan Sampai ke kaki Terus semuanya Tidak ada kita yang selamat Daripada Kata syahwat Enggak ada Mursyid Apalagi Mursyid itu lebih Besar ujian syahwatnya Percaya gak? Karena makannya paling enak Kalau ada tamu Datang masih makanan paling enak Enggak? Kalau ada fasilitas paling Enak Tapi si mursyid Ujiannya paling berat Paling berat Ujiannya mursyid Kalau mursyid dosa Dosanya lebih besar Tapi kalau mursyidnya Ahli ma'rifat Dia tahu cara pulang Kepada Allah Subhanahu Disitu si mursyid paham Bahwa jadi mursyid Bukan berarti jadi orang suci Jadi mursyid Berarti tahu Cara mensucikan diri Itu yang beda mursyid Dengan bullshit Beda-beda tipis Ketika tubuh Membalut Ruh Maka tubuh punya energi Energi nafsiah Atau jiwa Yang membuat dia masih terhubung Dengan ruh ini Itu kolbunya Karena ini adalah Hemusan Allah Allah memandang Dari ruh ini Kemana Dipandangnya Kepada Kolbu Jadi deket gak Antara ruh dengan kolbu Deket sekali Karena kolbu itu Ada karena ruh Jika Allah menurunkan ilmu Lewat ini Itu namanya laduni Tapi kalau bapak ibu Belajar si badan ini Diajak belajar nih Belajar sama seseorang Cari guru Kalau dapat ilmu Namanya futuh Apa namanya Apa arti futuh Terbuka Supaya mengenal Allah Tapi kalau ruh Gurunya langsung Allah Disebut laduni Itulah ilmunya Nabi Maka saya sering nanya Jibril itu gurunya Nabi Muhammad Atau muridnya Nabi Muhammad Banyak orang salah disitu Keliru Dikira Jibril itu adalah Gurunya Nabi Muhammad Padahal Jibril itu Dapat energi Dan dipasangkan kepadanya Jubah-jubah Pemimpin malaikat Setelah dia bersalawat Ke Nabi Muhammad Nabi Muhammadnya Belum lahir Sebagai Bin Abdullah Tapi Muhammadnya Sudah ada belum Nah Ruh pertama Yang Allah tiupkan Namanya Terima kasih Ahad ini Allah ahad ya Kulhu wallahu Allah meniupkan Wahyu Ruh pertama Hembusan pertama Allah itu Namanya Mirip-mirip Ma'ahad Tapi ditambah dikit Mim Ah Mad Jadi apa beda Antara ruh Pertama dengan ahad Mim Saat Allah Menghembuskan Hembusannya itu Berbunyi Ahmad Bernama Ahmad Pangkatnya disebut Ruhullah Apa arti Ruhullah Hembusan Allah Coba Menghembus Pak Fuh gitu Hembusan kita Kita gak Atau beda Coba ambil Misalnya Plastik Kita pindah Kedalam gak Hmm Paham Ini yang Tidak dipahami Oleh kelompok Kebatinan Yang kegeeran Jadi Tuhan Jadi Allah Paham Ini ilmu Awalnya Benar Di dalam diri kita Ada Hembusan Allah Betul Tapi Hembusan Bukan Allah Ahmad Laysa Bi'ahad Ahmad Itu ya Ahmad Hembusan Ya Hembusan Cuma Kawan Sudah GR Jadi Allah Zat Aku Zat Allah Sifat Aku Sifat Allah Namaku Nama Allah Fi'il Ku Fi'il Allah Tapi Kalau lapar Makan Nasi Juga Kalau Lagi Puyang Minta Kawin Berarti Belum Masa Allah Lapar Ya Masa Allah Minta Kawin Kan Allah Ini Tidak Perlu Sahibah Sahibah Itu Artinya Pasangan Allah Itu Tidak Perlu Anak Bini Ini Teguran Keras Ini Bagi Yang Berzikir Berkalam Bermarifat Dengan Marifat Iblis Awalnya Sudah Benar Bahwa Di dalam Diri Kita Ada Tiupan Allah Betul Bapak Ibu Tapi Di dalam Diri Kita Bukan Ahmad Di dalam Diri Kita Adalah Pecahan Pecahannya Percikan Percikannya Ahmad Ini Tiupannya Allah Allah Pandang Ahmad Maka Memancarlah Dari Ahmad Itu Cahaya Memancar Cahaya Cahaya Itu Bahasa Arabnya Nur Apa Nurnya Bernama Muhammad Muhammad Gitu Ya Berarti Nur Beda Nggak Dengan Ruh Ahmad Itu Pangkatnya Apa Tadi Ruh Hullah Ini Kalau Nggak Nyatat Ilang Catat Kalau Punya Catatan Kalau Nggak Terpulang Catat Masih Bisa Ingat Buka Youtube Antum Cerbas Juga Anil Gaptek Juga Lupa Kalau Ada Youtube Ahmad Ini Apa Pangkatnya Ruh Dan Dia Satu Dari Ruh Inilah Kemudian Menyebar Nur Nur Ini Kemudian Kita Sebut Nur Muhammad Dari Ruh Itulah Kemudian Terpercik Hambusan Hemusan Kecil Itulah Jadinya Kita Maka Kita Ini Bersumber Dari Ahmad Maka Ahmad Ini Ada Sebutannya Biar Faham Kalau Kita Keluar Dari Perut Seseorang Yang Mengeluarkan Namanya Apa Ibu 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 Beneran Itu Istilah Ahmad Ini Disebut Dengan Umul Umur Ruh Atau Umul Arwah Ibunya Ruh Bukan Berarti Dia melahirkan Bukan Ini Istilah Aja Bahwa Ruh Bersumber Dari Ah Bukan Dari Ahad Jangan GR Ya Jangan GR Dulu Kawan Ada GR Dalam Diriku Ada Ahad Cemen Gak Ngerti Ma'rifat Namanya So Terlalu Nafsu Mau jadi Fana Dan Bako Dalam Allah Subhanahu Wata'ala Belum Masih jauh Perjalanannya Ini Perjalanan Yang disebut Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Jadi Berpulang Kepada Allah Harus Paham Ini Inilah Yang ada Di Kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Saidina Isa Punya Ayah Gak Secara Fisik Gak Punya Ayah Tapi Kalau Ruh Sudah Terpercik Kedalam Perut Saidatuna Maryam Dia Pasti Jadi Walaupun Gak Ada Ayah Itu Metodologisnya Kenapa Ada Anak Tanpa Ayah Ya Nabi Adam Ada Ayah Gak Ada Ibu Gak Tapi Adam Yang Ini Ada Ayah Ada Ibunya Orang Betawi Tagadai Di Pekan Baru Di Pegadaian Dekat Dekat Aneh Dibuli Terus Percikan Ruh Ahmad Itu Yang Intinya Setelah Setelah Kenapa Kenapa Ada Cuma Cuma Aku Aku Tidak Kenal Allah Titik Bagi Dia Itu Mau Jauh Mau Dekat Mau Tidur 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 Bagi Dia Yang Penting Dia Kenal Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Bagi Ruh Itu Malam Adalah Tidak Kenal Allah Bagi Ruh Itu Siang Adalah Saat Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Nah ini dia Barulah Kita Terpancar Dari sini Semua Oleh Karena Itu Tadi Sayyiduna Isa Dia Mengenal Ibu Hakikinya Bukan Sayyidatuna Maryam Ibu Hakikinya Siapa Ahmad Maka Dia Mengatakan Aku Mengabarkan Kepada Kalian Mubashirun Dengan Apa Aku Mengabarkan Birasuli Yakti Mimbak Dismuhu Ahmad Akan Datang Seorang Bernama Ahmad Jadi Nabi Isa Itu Tidak Menyebut Nama Muhammad Karena Dia Tau Dia Langsung Dari Ahmad Itulah Yang Diakui Oleh Kubas Atau Kufas Ibn Asyam Engkau Yang Lebih Tua Dari Rasulullah Atau Rasulullah Lebih Tua Dari Engkau Jawapan Beliau Apa Kufas Ini Waktu Abraha Masuk Bawa Gajah Kemekah Dia Lihat Berarti Dia Udah Jadi Anak Anak Nabi Muhammad Baru Lahir Tahun Gajah Tuan Mana Ibnu Ash Ibn Asyam Tapi Ketika Ibnu Asyam Ditanya Ente Lebih Tua Kamu Lebih Tua Engkau Lebih Besar Atau Rasulullah Apa Jawapan Beliau Kalau Lebih Tua Lebih Tua Rasul Tapi Kalau Lahir Duluan Anak Bingung Engkau Lebih Tua Tua Rasulullah Tapi Kalau Lahir Tua Anak Aku Berarti Ibnu Asyam Kufas Atau Kubas Ibnu Asyam Paham Ilmu Yang Namanya Umur Ruh Umur Daripada Ruh Bahwa Ruh Ini Kadang Ada Yang Lebih Tua Ada Yang Lebih Muda Ruh Yang Lebih Tua Ruh Yang Faham Maka Siapa Yang Ditakdirkan Faham Malam Ini Ruh Sudah Ditakdirkan Dewasa Tapi Kalau Bu Ya Ngomong Apa Berarti Anda Belum Cukup Umur Wahai Ruh Selamat Belajar Lagi Nah Dari Sinilah Kemudian Muncul Alam Semesta Ya Alam Kita Di Alam Ini Tapi Sebelum Sampai Ke Alam Nur Muhammad Ini Ini Kan Ada Pancaran Nurnya Berapa Banyak Pancaran Itu Jumlahnya Ada Sekitar 124 Ribu Jadi Pancarannya Satu Dua Tiga Empat Kalau Dihitung 124 Ribu Ini Di Alam Nur Ini Di Alam Nur Ketika Nur Itu Ditiupkan Bersama Ruh Jadi Nur Itu Adalah Wadahnya Ruh Ruh Itu Di bawah Kalau Kita Tiup Udara Udara Kita Ruh Balonnya Itu Nur Paham Ya Kalau Balonnya Warna Merah Kelihatan Hebusannya Warna Merah Kalau Dia Warna Hitam Dikira Orang Warna Hitam Kayak Gitu Modalnya Apabila 124 Ribu Ini Dia Muncul Di Dunia Dia Menjadi Nabi Atau Wali Oleh Karenanya Jumlah Nabi Berapa 25 Itu Yang Ditulis Di Berapa Jumlahnya Itulah Sejarah Jadi Apa yang Terjadi Di dunia Sekarang Bukanlah Kejadian Yang Terjadi Semata Mata Kebetulan Dia Semuanya Mengulang Yang terjadi Di sana Kalau Ruh Kita Dulu Itu Jadi Ketika Ini Ruh Terpancar Maka Dia Berkeliling Jadi Tadi Nur Ini Berkeliling Mirip Dengan Tawafnya Manusia Tawaf Di Kaabah Ini Kaabah Ini Ya Anggap Ini Benar Kita Tawaf Ke Kiri Atau Kanan Berapa Kali Berapa Kali Tujuh Kali Kaabah Kaabahnya Fisik Itu Dia Di Mekah Kaabahnya Jiwa Adalah Kolbu Kaabahnya Kolbu Adalah Fuad Kaabahnya Fuad Bernama Luh Kaabahnya Luh Bernama Sir Kaabahnya Sir Disitulah Ilmu Mengenai Ruh Ahmad Silahkan Pusing Jadi Dulu Muter Ada Yang Dia Jauh Tiba Tiba Dia Mendekat Maka Lahir Di Dunia Dia Lahir Sebagai Orang Kafir Terus Mu'alaf Ada Yang Lahir Sebagai Muslim Tiba Tiba Keluar Dari Barisan Berarti Dia Besok Lahirnya Murtad Gitu Terus Sejarah Orang Murtad Secara Ilmu Hakikat Ya Orang Orang Yang Disini Yang Dekat Yang Bisa Menyentuh Kaabah Kaabah Rohani Yang Bernama Ahmad Ini Ahmad Namanya Ya Jika Nur Kita Ruh Kita Dulu Sempat Memeluk Mencium Kaabah Bernama Ahmad Maka Lahir Dua Aja Jadi Habaib Atau Jadi Ulama Udah Aja Ustaz Saya Bukan Habib Bukan Ulama Terus Gimana Emang Antum Bisa Protes Kok gak Lahir Sebagai Habib Bisa gak Kan Gak Bisa Kenapa Saya Bisa Ngerti Baca Kitab Antum Gak Bisa Ngerti Ya Itulah Takdir Bro Itulah Takdir Muna Gak Juga Begitu Ya Itu Mulang Mulang Aja Yang Sudah Haji Omroh Kalau Kita Tambah Dekat Ke Kaabah Muternya Tambah Cepat Atau Tambah Lama Jadi Orang Yang Muter Disini Dia Baru Separuh Kita Udah Selesai Tujuh Kalau Kita Disitu Semakin Mendekat Kepada Sumbernya Semakin Cepat Semakin Asik Lelah Pun Tidak Terasa Jadi Perputarannya Panjang Lama Hitungannya Puluhan Ribu Bukin Puluhan Juta Tahun Kalau Dihitung Di Dunia Jadilah Kita Sekarang Jadi Kalau Ada Orang Sekarang Dia Menyesalkan Dirinya Bunuh Diri Itu Orang Gak Faham Itu Kalau Dia Muncul Disini Itu Anugerah Besar